Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Di video kali ini coba kita update saham Adaro ya Saham Adaro ini kalau kita lihat di RTE bisnis ini sudah Ada ini ya ya berita X date nya Untuk pembagian dividen itu 28 Mei Berarti kum date nya itu 27 Mei ya Atau sebelumnya Kita lihat kalau 27 Mei gak libur berarti ya 27 Mei Terus kemudian pay date nya 5 Juni Cuman jumlah besarnya berapa ini belum ada ya Kita lihat berita Ini berita hasil RUPS Adaro Bagikan dividen 400 juta US Dollar Ini 16 Mei 2024 ya PT Adaro Energi mengelar RUPS ini salah satu Banyak 7 bagian dividen dengan total 800 juta Dollar Termasuk 400 juta dividen interim berarti tinggal 400 juta Jadi kalau dilihat dari ini Maka kemungkinan Adaro itu bagi dividen Jumlahnya hampir sama teman-teman ya Sekitar 199 atau 200 poin Di tanggal 27 Mei ya Kita cek ya 27 Mei itu 27 Mei Oh disini gak kelihatan ya Belum ada disini 27 Mei itu kan gak salah Enggak libur ya Kalender kita cek Kalender 27 Mei itu hari Senin ya Jadi Kemungkinan Di hari Senin ya Jadi 27 Mei Kalau teman-teman pada tanggal 27 Mei Sampai akhir penutupan sore itu Masih pegang Adaro Maka berpotensi untuk dapat Dividen ya Nah Adaro ini bagi dividen kan Dua kali setahun ya Jadi di bulan Mei Dan bulan Desember Atau Januari ya Jadi Kalau kita lihat Total dividennya berarti sekitar 400 400 poin Lalu dibagi harga sekarang Dividennya 13,8 Tapi kalau teman-teman belinya di harga yang Satu tahun yang lalu ya Berarti agak kecil lagi ya Karena Satu tahun yang lalu sempat menyentuh 3000 sekian lah 3000an Tapi kalau Pada saat koreksi ini ya Di 2040 ini harga ya Koreksi ini di bulan apa ini ya Kalau tidak salah Juni mungkin Ini koreksi sampai 2040 Kalau kita masuk di sini ya Sudah jual lebar ya Jadi bagi teman-teman yang Dividen investing Itu saat dividend cair itu Sebaiknya Digunakan lagi untuk Membeli saham Sahamnya ya Yang saat harganya turun ya Apalagi kalau kita ada modal Untuk membeli sahamnya ya Tambahan Di harga saat turun itu lebih Prospek lagi ya Karena ini turunnya kan Besar nih ya Dari 3100 sampai 2040 nih ya 1000 poin Turunnya Lumayan nih Kemudian setelah itu Naik lagi sampai hampir 3000 Cuman lebar Nah kalau kita Lihat ada beberapa yang Mulai masuk nanti Di tanggal berapa nih Adaro Kemungkinan hari ini ya Ada potensi untuk Naik lagi ini ya Dari BBV nya 0,8 PR nya 3 Transaksinya juga Besar nih ya Turnover nya berapa nih 80 miliar ya Kita lihat harga Satu tahun Memang hampir sama Tapi 6 bulan ini naik 3 tahun naik 5 tahun juga naik Jadi di samping dapat Dividend kita dapat Kenaikan harga saham Jadi kenapa Kalau dalam jangka panjang Adaro ini lebih Bagus ya dibandingkan PTPA ya Karena harga sahamnya naik Tapi kalau PTPA Harga sahamnya tetap Cuman dia Dividendnya yang Lumayan besar ya Dan Cuman sekali aja PTPA Dividendnya itu Ini kalau kita 5 tahun Harganya turun Tapi Dividendnya Besar nih 397 Dibagi harga saham Sekarang berapa 397 Dibagi 2920 13,5% Hampir sama lah ya Dengan Adaro ya Cuman Kelebihannya Kalau Adaro itu Harga sahamnya naik Kalau PTPA Sekali dapat Dividend langsung besar Jadi kan Dia bisa Serok lagi Harga sahamnya Dibawah ya Kalau Adaro 2 kali ya Jadi separuh Separuh Nah ini Pilihan aja Teman-teman Kalau dari Sisi fundamental Semester Triwulan Pertama ya Ini Adaro Lebih baik Laporan keuangannya Triwulan pertama Ini IPS nya 69 Adaro itu Berapa 186 Ini masih Lebih besar Terus Prediksi 2024 Itu gak turun Gak terlalu turun Jauh ya Kalau Adaro Kalau PTPA Turun Kita tunggu Laporan triwulan kedua Nanti Kalau laporan triwulan Keduanya PTPA Jeblok juga ya Lebih baik Ambil yang Adaro Teman-teman Jadi Ada plus minusnya Cuma kedua saham ini Bagus Karena dividendnya Besar Jadi Saham-saham yang Dividendnya Besar Itu seperti Adaro PTPA TMG Apalagi ya Itu Bisa kita hold Jangka panjang Dengan sistem Metode Dividend Investing Ketika nanti Dapat Dividend Dividendnya cair Kita belikan lagi Sahamnya Di harga Bawah Kita lihat Adaro Itu Koreksi Setelah Kompet Itu Berapa ya Coba Adaro Kemarin Desember Ya Desember Mana Oh ini Ini Yang Dividend Desember Nih Ya Dari 2600 Ke 2300 Ya Hampir Sama ya 2600 2300 Habis itu Besoknya Naik Tapi Turun lagi Sampai 2340 Habis itu Naik lagi Jadi Turunnya Hampir sama Dengan Dividendnya Tapi Terus Cepat Balik Kalau PTBA Coba kita Cek PTBA Tahun lalu Itu Dividend Di bulan Ini ya Bulan Juni Ini dari Harga Berapa ini 4000 Ya Disini 4000 Kemudian Turun 3800 Ini turunnya 1000 Lebih Karena ini Dividendnya Juga 1000 Lebih Habis itu Sideway Terus Naik Naik Di Bulan Agustus Naik Oh ini Sempat turun Lagi Di bawah Oktober Turun Lagi Sampai Ini Desember Desember Turunnya Banyak 2300 Jadi Turunnya Hampir 1700 Poin Jadi Dialog Dibandingkan Dengan Dividendnya Lebih Besar Turunnya PTBA Ini Tapi Kalau Kita Masuk Lagi Disini Potensi Nicuannya Juga Besar Karena Dari Desember Sampai Januari Itu Naik Terus Bahkan Sampai Sekarang Naik Terus Tertinggi Sampai 3000 Ini Sudah Naik Hampir 1000 Poin Ya Jadi Kesimpulannya Untuk Jangka Panjang Itu Sebenarnya Masih Lebih Bagus Adaro Teman Teman Tapi Kalau Teman Mengincar Dividend Dalam Jumlah Yang Besar Dalam Sekali Masuk Yaitu PTBA Tapi Kalau Mau Teman Teman Dividend Dividend Sekali Dua Kali Dalam Setahun Adaro Jadi Secara Prinsip Itu Dua saham Ini Bagus Karena Dividend Cukup Besar Terus Bagaimana Prospek Batubara Kalau Kita Lihat Batubara Sampai Sekarang Harganya Masih Di Atas 100 Dolar Jadi Masih Lumayan Bagus Kemarin Ada Koreksi 1% 142 Dolar Jadi Masih Di atas 100 Dolar Saham Saham Goreng Apalagi Saham Saham Yang Baru Ipo Yang Kita Belum Tahu Kinerjanya Jangan Apa Ya Tergiur Dengan Berita Berita Yang Mungkin Multi Bagger Lebih Baik Kita Fokus Di Saham Saham Yang Fundamental Yang Bagus Syukur Dividend Tergantung Strategi Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima